Wuuuuh! Yuk kita intip keseruan Mamang Rafael yang kursus membuat pizza dengan berbagai ragam varian, kita juga bisa nih praktekkan dan juga bisa jadi ide jualan, bersama Ibunda dan keponakannya yang lucu, Mamang Rafael mengunjungi salah satu tempat kursus membuat pizza dan berbagai macam kue di Garut bernama Yanti Wijaya. Ini dia Ibu Yanti yang bakal mengajarkan pembuatan kue, tampak antusias banget bertemu Mamang Rafael ya. Langsung saja masuk ke dapur, dan ternyata ada juga yang sedang belajar membuat nastar. Dan ini dia proses awal pembuatan pizza, di mana ditimbang dulu adonannya, yaitu sebanyak 200 gram untuk satu buah pizza. Lalu setelah itu dibulatkan sedikit sambil sedikit diremas dan dicubit. Setelah itu taruh di loyang dan sebelumnya ditepungin dulu ya. Lalu setelah itu, adonan siap untuk digiling. Tepuk-tepuk dulu adonannya, lalu langsung ditekan dengan penggiling sampai berbentuk besar sesuai dengan cetakan. Lalu ditusuk dengan alat, agar tidak ada angin di dalam adonan. Saus barbecue khas pizza pun dioles merata, lalu parut keju di atasnya dan diberi bawang bombay dan paprika di atasnya, jamur dan daging juga jangan lupa dimasukin ya. Lalu lanjut masukkan ke oven. Terlihat, ada beberapa pizza karya Mamang Rafael dan keponakannya. Ini nih yang bikin ngiler, pizza mozzarella yang terlihat tarikan khas mozzarella-nya, yang membuat sangat menggugah selera. Mamang Rafael dan keponakannya pun sudah tidak sabar mencobanya. Enak banget ya, kata Mamang Rafael sih rasanya sangat enak dan seperti pizza-pizza mahal. Satu loyang pizza ini dihargai 30 ribu rupiah. Terima kasih telah menonton!